Setiap akan melakukan penerbangan, kita tentunya akan dihadapkan pada serangkaian pemeriksaan keamanan sebelum dipersilahkan boarding. Biasanya, benda yang mengandung logam termasuk smartphone dan gadget lainnya akan dipisahkan selama proses pemeriksaan. Benda-benda mencurigakan atau yang dilarang biasanya akan langsung ditemukan dan ditahan pentuk gas keamanan. Namun, pernahkah kamu membayangkan hal-hal aneh yang coba diseludupkan penumpang ke dalam pesawat? Berikut ini 10 benda dan hal paling aneh yang pernah tercindu ke petugas bandara. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silahkan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini, agar channel ini bisa bermanfaat dan selalu eksis. Ingat, subscribe, and let's begin! Ular Mati Kamu gak perlu membayangkan kejadian seperti yang ada di film Snake on a Plan. Karena yang terjadi di Bandara Internasional Atlanta tahun 2007 lalu, seorang pria asal Korea Selatan diciduk petugas keamanan bandara karena menyembunyikan dan mencoba menyeludupkan beberapa ular mati. Manusia Ipon Seorang pria di China terciduk petugas keamanan bandara akibat upayanya menyeludupkan sebanyak 94 buah Ipon. Bukan menaruhnya di tas atau kopar tertentu. Dia mencoba mengelabui petugas dengan menempelkan seluruh Ipon tersebut di sekujur tubuhnya. Terimpirasi dari Iron Man, mungkin dia ingin menjadi Ipon Man. Batu-Batu Bola Seorang penyelam ingin membawa buah tangan yang sedikit berbeda untuk keluarganya di rumah. Bukan pernah perni atau makanan khas tempatnya berlibur. Penyelam ini malah mengumpulkan batu-batu bulat yang didapatnya dari dasar laut tempatnya menyelam. Sialnya, petugas keamanan kemudian menciduknya karena curiga batu-batu tersebut adalah benda berbahaya yang bahkan bisa meledak. 200 Tarantula Kejadian unik ini terjadi di bandara kota Amsterdam, Belanda. Pasangan asal Jerman yang baru usai berlibur membuat kaget para petugas keamanan bandara karena isi dalam tas mereka. Bukan oleh-oleh atau cinderamata khas Belanda. Mereka malah menemukan 200 ekor tarantula yang masing-masing dipungkus dalam sebuah plastik. Emas Batangan Seharga 15 Milyar Kali ini bukanlah benda aneh, tapi pasti bisa bikin geger kalau melihat jumlahnya. Di sebuah pesawat dari Mumbai, India menuju Bangkok, Thailand, petugas menemukan beberapa batang emas 24 karat yang jika ditaksir harganya setara dengan 15 miliar rupiah. Ikan Tropis Bandara Internasional Melbourne dikejutkan pada tahun 2005 ketika petugas keamanan menemukan seorang wanita menggunakan rok panjang yang gerak-geriknya aneh. Setelah diperiksa, isi rok wanita itu ternyata adalah 51 plastik berisi ikan tropis yang coba diseludupkannya secara ilegal. Senjata Berkedok Lipstick Sebuah lipstick bermerek ditemukan pada tas seorang wanita. Sekilas tak ada yang aneh, namun hal ini berubah ketika seorang petugas keamanan mengamati lebih jauh lipstick tersebut. Setelah diperiksa, ternyata lipstick itu adalah sebuah senjata kejut listrik bertenaga 350 ribu volt. Granat Entah apa yang ada di pikiran penumpang yang satu ini, seorang pria secara terang-terangan menyimpan 4 buah granat siap pakai di tasnya. Tanpa banyak basa-basi, petugas keamanan yang menemukan senjata peledak ini langsung menciduk si pria tersebut. Seorang wanita asal Inggris harus diperiksa petugas bandara Athena karena adanya tanda peringatan ketika dia melewati metal detektor. Setelah diperiksa, wanita itu ternyata menggunakan semacam sabu berbahan logam yang melindungi area pribadinya, bahkan diberi gembok. Hal itu dilakukan untuk membuktikan pada suaminya jika selama liburan di Yunani, dia tidak selingkuh. Pesawat dengan penerbangan Spanyol menuju Maroko tiba-tiba dikejutkan setelah sampai di tempat tujuan. Saat pengembilan koper, petugas keamanan dan penumpang lain dikejutkan dengan sebuah koper yang didalamnya berisi seorang bocah berusia 8 tahun. Itulah 10 benda atau hal teraneh yang pernah terciduk oleh petugas keamanan bandara. Aneh bukan? Atau kamu justru punya pengalaman pernah melihat orang terciduk karena membawa benda yang lebih aneh? Atau mungkin kamu yang terciduk karena membawa barang aneh? Silahkan berikan pengalaman anda semasa di bandara di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.